Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Khoir Bin 70 channel Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Sebuah video Yang berhubungan Dengan kesehatan yaitu Tes Kebugaran just money Tes kebugaran ini dilakukan Secara mandiri Nah bagaimana bentuk tes Kebugaran just money tersebut Kita ikuti video ini Sampai selesai tapi jangan lupa Like subscribe Dan share Baik teman teman Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan tes kebugaran Secara mandiri Nah tes kebugaran secara mandiri Ini dibantu oleh Sebuah aplikasi Yang sudah Ada di playstore Nanti Teman teman bisa lihat sendiri Namanya adalah Shipgar Nah Shipgar itu Adalah sebuah aplikasi Yang membantu kita Untuk Melakukan tes kebugaran Nah tentu saja kita Ingin mengetahui Apakah diri kita Badan kita Bugar Badan yang bugar Badan yang bugar Akan mempengaruhi Aktivitas badan kita Aktivitas sehari-hari kita Aktivitas bekerja kita Shipgar itu sendiri Bisa Kita download Di playstore Bagaimana Cara Mendownloadnya Kita lihat berikut ini Teman teman untuk mendapatkan aplikasi Shipgar Silahkan unduh di playstore ya Disini silahkan masukkan Shipgar Kebetulan sudah ada ini saya Shipgar Seperti ini Nah di hp saya sudah terpasang Shipgar Oleh karena itu Tinggal buka saja Nah untuk teman teman Nanti disini silahkan di install Ya Setelah penginstalan Nanti akan muncul Tanda seperti ini Shipgar Yang barisan kedua Paling kanan Nah ini Nah ketika nanti Teman teman klik Ya teman teman harus melakukan Registrasi dahulu Ya Pendaftaran Ya Memasukkan email Password Dan data data pribadi lainnya Dan disana ada Tiga pilihan Jenis Yang dapat Teman teman pilih Yang pertama adalah Umum Peserta umum Yang kedua adalah Untuk ASN Yang ketiga Untuk calon jemaah haji Nah jadi teman teman Aplikasi ini juga bisa digunakan Untuk calon jemaah haji Untuk meningkatkan Kebugaran Ya Supaya nanti Pada saat melaksanakan Ibadah haji Dapat berjalan Dengan lancar Disana tetap bugar Dan dapat melaksanakan Ibadah dengan baik Baik teman teman Ini adalah Data Yang Saya masukkan Disini Nah ini Di bagian bawah ini Ada menu Ada menu Ada Lima menu Ya Ada lima menu Ya Yang pertama adalah Menu dasar Kemudian ini adalah Jenis tes yang Pernah kita lakukan Ya disini Kemudian ada Rekomendasi Rekomendasi ini Sesuai dengan Hasil tes yang kita lakukan Ya Kemudian Di paling kanan Ini adalah Akun Ya Teman teman bisa mengubah Profile Kemudian Mengubah password Dan ada panduan Nah teman teman Yang saya sampaikan ini Mungkin kurang lengkap Jadi teman teman Nanti silahkan Untuk membuka sendiri Panduan yang ada Di dalam aplikasi ini Ya Nanti akan Lebih lengkap lagi Bagaimana langkah Langkah yang Harus kita lakukan Untuk kegiatan tersebut Ya Kemudian ada konsultasi juga Ada tanya jawab Ada jajak pendapat Nah Teman teman Untuk memulai Kita tinggal Klik yang tanda plus Di bagian bawah ini Ketika kita sudah siap Untuk melaksanakan kegiatan Ya Kemudian Di sini Kita klik ok Selanjutnya Kita masukkan kembali Data-data kita Ketinggalan Karena mungkin Tinggi badan Setiap saat kan Berubah Ya Berat badan juga berubah Ya Silahkan tekanan darahnya Berubah Silahkan diisi Ya Saya Tidak mengisi tekan darah Ini Tekanan darah Gula darah Kolesterol Ini sebenarnya tidak apa-apa Ya Tapi sebaiknya diisi Dan selanjutnya Klik kirim data Nah Setelah itu Teman teman Kita akan menjawab 7 pertanyaan Di sini Apakah Anda Sering mengalami Nyeri dada Atau Nyeri di bagian dada Sebelah kiri Ya Kalau ya Jawab ya Kalau tidak Ya Pilih tidak Dan seterusnya Ada 7 pertanyaan Dijawab semuanya Tidak boleh ada yang terlewat Ya Nah Kemudian Setelah itu Kita kirim data Ya Nah setelah kirim data Maka kita Dianggap layak Untuk Melanjutkan Aktivitas tes Kebukaran Dengan metode Rockpot Ya Karena ini sesuai Dengan umur Ketika Umur Teman teman Apa Lebih dari 60 tahun Nanti metodenya Berbeda lagi Ya Pastikan layar handphone Tetap terbuka Menyala Saat melakukan tes Kebukaran Melakukan pemanasan Nah teman teman Saya ingatkan juga Untuk melakukan Tes kebukaran ini GPS yang ada di HP kita Juga harus Dalam keadaan Menyala Ya Karena nanti Digunakan untuk Merekam Apa Jalur Yang kita Tempuh Dalam Melaksanakan Kegiatan Lanjut Kita klik Lanjut Nah ini adalah Pesan terakhir Sebelum kita Memulai Nah ketika Kita klik Mulai Maka waktu Tempuh disitu Sudah mulai Berjalan Ya Jadi ketika Klik mulai Teman teman Harus segera Melaksanakan Kegiatan Memulai Lari Ya Baru Nanti disini Kilometernya Akan berjalan Kita dapat 0,1 Ya Berarti 100 meter 0,2 Dan seterusnya Sampai berhenti Secara Otomatis Ketika nanti Jaraknya Sudah Mencapai 1,6 Kilometer Maka Apa Tes kebukaran ini Selesai Dan nanti Akan ada pesan Bahwa Anda Sudah selesai Melaksanakan Tes kebukaran Namun Sebelumnya Kita lakukan Pemanasan Dulu Kita Sebelum Kita melakukan Kegiatan Lari 1,6 Kilometer Kita Pemanasan Dulu Supaya Badan kita Beradaptasi Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton